Intro Pembelajaran tatap muka atau PTM di Bandar Lampung ditunda Rencana pemerintah kota Bandar Lampung akan memperlakukan PTM 100% Pada tanggal 7 Februari 2022 mendatang Terpaksa ditunda sampai tanggal 21 Februari 2022 Seiring meningkatnya kasus COVID-19 di kota Bandar Lampung Termasuk ditemukannya 5 pelajar dari Sekolah Menengah Teknologi Industri Atau SMTI Bandar Lampung terpapar positif COVID-19 Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Duwana Saat menggelar konferensi pers di ruang kerja Wali Kota Bandar Lampung Pada hari Kamis 3 Februari 2022 Wali Kota meminta Wali Murid, Guru, dan Masyarakat untuk mengikuti kebijakan yang berlaku Dan para siswa diharapkan kembali melaksanakan sekolah daring Jika dua pekan ke depan COVID-19 membaik Wali Kota Eva Duwana berjanji akan melakukan PTM kembali Dengan berat hati, Bunda Eva akan mengumumkan bahwa Untuk PTM nanti tanggal 7 hari Senin yang akan datang ini Kita akan tunda selama dua buangkan Jadi PTM nanti kita akan tunda selama dua buangkan Karena COVID-19 di Kota Bandar Lampung Sudah banyak yang terpapar Dan kembali Kami khusus untuk melaksanakan Antigen Ada di sekolahan SMTI Sekolah menengah teknik industri Dari 850 siswa melakukan PTM Jadi yang terdapat terpapar ada lima orang Sekarang ini kami akan melakukan penyemprotan di SMTI ini Mudah-mudahan tidak mengembar kemana-mana Dan kami juga melakukan test lagi Untuk semua siswa yang ada di sana Dan mudah berharap kepada seluruh wali murid Dan juga kepala sekolah, turut-turut, semua warga masyarakat Bandar Lampung Dengan berat hati ini, mudah umumkan Karena mudah sayang Kepada kita semuanya Lebih baik kita sekolah terlebih dahulu Tidak sekolah terlebih dahulu Karena kita belajar tetap malah di jari Kalau kita sehat Insya Allah semua yang bisa kita lakukan Nanti terlihat kajian selama dua pekan ini Nanti kita Kalau semua yang sudah membaik Insya Allah kita akan secepat mungkin Akan melakukan PTM kembali Dan juga Kudang mohon kepada wali murid Bapak ibu Yang ada di rumah Yang mungkin langsung mengetahkan Nanti melihat atau membaca Apa yang kita sampaikan ini Insya Allah Anak-anak kita dengan diri jatuh dari pemerintah Kota Bandar Lampung Semuanya sekolah Yang ada di Kota Bandar Lampung Insya Allah nanti akan menyatakan Bahwa semuanya Anak-anak kita semua Dari SD, SMP, TK, SD Palu Suasta negeri Ya Mudah-mudahan tolong bertanggung Suasta Tolong ikuti peraturan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung Untuk sementara ini PTM Tidak didiadakan Tapi melalui Tapi melalui dari Dan nanti anak-anak kita Karena sebentar lagi adalah Ujian atau pelangan Kami dari Pemerintah Kota Bandar Lampung Memutuskan Bahwa anak-anak yang sekolah Kota Bandar Lampung SD, SMP Dinyatakan naiklah semua Dan lulus semuanya Jadi kebijakan dari kami Dari Pemerintah Kota Bandar Lampung Di kami Setia Sabure TV Bandar Lampung Terima kasih